Empat unit rumah bedeng yang berada di Kelurahan Pasar Atas Bangko pada selasa sore ludas di lahap api. Kebakaran ini diduga terjadi akibat konsulating listrik. Kebakaran kembali terjadi di Kelurahan Pasar Atas Bangko pada selasa sore sekira pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Api melalap empat rumah bedeng milik Mul FND. Akibat kebakaran ini tidak ada satupun barang berharga yang berhasil diselamatkan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum kejadian sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, penghuni rumah mencolok sesuatu di sentral listrik. Namun setengah jam kemudian tetangga korban langsung heboh melihat api yang sudah membesar di atap rumah korban. Puluhan warga sekitar pun mencoba memadamkan api, namun api yang sudah membesar akhirnya menghanguskan empat rumah bedeng tersebut. Api baru dapat dipadamkan satu jam kemudian. Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai hingga ratusan juta rupiah. Untuk kerugian untuk sementara yang dapat informasi itu rumah, kerugian di dalam untuk korban jiwa belum ada informasi, mungkin tidak ada.